Kali ini aku mau belanja mingguan ke pasar, tonton videonya sampai akhir ya teman-teman, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Umiya Isa ya teman-teman Jadi kali ini aku mau share tentang belanja mingguan aku di pasar Nah sebelum ke pasar, aku ke toko cabai gitu ya teman-teman Jadi dia tuh jual dengan harga murah tapi cabainya sama seperti di pasar Maksudnya kondisinya itu masih bagus, masih fresh gitu ya Satu kilonya itu harganya cuma 11 ribu rupiah, makanya aku ke rumahnya gitu Jadi yang dateng pun itu bakulan semua gitu, maksudnya penjual-penjual di pasar atau penjual-penjual rumahan gitu ya teman-teman Makanya aku ke sana, soalnya murah banget, kalau di pasar kan hampir 15, eh 20-an gitu, 25-an gitu Nah disitu tuh harganya 1 kilonya 11 ribu, jadi aku belinya disitu deh daripada di pasar Nah dari situ aku langsung ke pasar Jadi aku nggak bawa Isa ya teman-teman Oke tuh selamat datang di pasar Induk Majenang Nah disini aku beli kangkung 2 ikut, karena mama, eh mama, bapakku buat di rumah gitu ya teman-teman Jadi buat stok dia Oke tonton videonya sampai akhir ya teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang kalian punya Karena aku belanja kali ini itu berbeda dengan beri biasanya Ini biasanya aku belanja itu 1 minggu 1 kali Nah sekarang berbeda ya teman-teman Ini itu belanjanya untuk stok 2 minggu ke depan Jadi supaya irit tenaga dan irit keuangan tentunya ya teman-teman Kira-kira apa aja sih yang dibeli sama aku Makanya tonton videonya sampai akhir ya teman-teman Terima kasih Oh iya yang baru gabung di channel aku Atau yang baru klik di channel aku Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman Selamat datang di channel Umi Aisyah Semoga kalian betah di channel aku Jadi alasan kenapa sih aku kali ini berbeda gitu Stok untuk 2 minggu Karena aku ngerasa untuk weekend gitu ya Rasanya tuh lebih capek banget gitu ya Jadi aku pikir lagi untuk stok 2 minggu aja Semoga sayurannya awet Makanya kalau untuk 2 minggu tuh Aku biasanya pilih-pilih sayuran yang bener-bener awet Tahan di kulkas atau di suhu ruang tuh selama 2 minggu gitu Jadi gak cepet Layu Layu atau ya Layu atau gak sih layu Nah jadi disini tuh aku bingung tadinya Mau nyatet Apa aja gitu harga-harganya Tapi si ibunya itu cepet banget Jadi aku malah melongo bingung Jadi aku gak nyatet deh teman-teman Jadi seinget aku aja ya Nanti aku kasih tau Pokoknya ini tuh hemat banget 200 ribu Gak nyampe 200 ribu tuh Udah nyampe sampai 2 minggu Insyaallah Nah ini tuh baru sayurannya aja ya Kalau untuk protein hewani itu Aku biasanya menyusul Soalnya tergantung Keinginan aja sih sebenernya Kalau pengen ayam gitu Pas kebetulan misal ayamnya lagi murah Kita beli Tapi kalau lagi gak pengen Atau lagi bener-bener pengen sayuran aja sih Yaudah sih sayur aja gitu Jadi kami tuh Kalau makan tuh gak muluk-muluk gitu ya teman-teman Nah jadi ini tuh Terong kecil-kecil kayak gitu ya Teman-teman Ini tuh murah Jadi setengah kilonya itu Cuma 3.000 rupiah Isinya banyak gitu Nah Kalau nge-food prep itu Kan biasanya butuh waktu 1-2 jam gitu Untuk ngerapikin ya Apalagi Punya anak kecil kan Biasanya ngerempongin Eh ngerempongin Biasanya ngerecokin gitu Jadi Aku tuh biasanya nge-food prep itu Butuh waktu 1-2 jam gitu loh teman-teman Jadi makanya aku pikir-pikir lagi Yaudah deh Aku mulai dari sekarang insyaallah 2 minggu sekali aja Semoga Bisa gitu Jadi aku masih Tahap awal Untuk 2 minggu Untuk stok 2 minggu gitu Teman-teman Nah disini aku beli Ikan keranjang Jadi satu papannya itu Isi 2 Satu keranjang Isi 2 Itu harganya 4.000 Jadi aku beli 2 aja deh Jadi ikan keranjang ini Belum asin ya Mungkin baru direbus Atau di maka Atau gimana Aku kurang paham Dan aku gak kuat dong Gotong-gotong itu tas Soalnya isinya berat banget Teman-teman Jadi aku Oper ke suami aja deh Yang apa Yang rekam Eh yang rekam Yang bawah gitu Nah disini Aku beli Itu apa namanya Gula jawa loh Gula jawa sama gula aren Itu beda ya teman-teman Nah disini aku beli gula jawa Terus Bawang goreng Bawang gorengnya Biasa buat Aisyah Terus Apalagi ya disitu ya Jadi sekarang tuh Suami mulai pede Untuk ngerekam gini Aku pun udah mulai Pede gitu ya Untuk direkam-rekam gitu Awalnya tuh Aku bener-bener Gak pede aja gitu Kok banyak yang liatin gitu Kok banyak yang memperhatikan gitu Gerak-gerik Atau Kok Lihatnya yang aneh gitu Kalau kesini-sini kok Alhamdulillah enggak Jadi Kekitanya aja Pede-pede aja sih Gitu Untuk ngerekam Nah disini aku beli Cabai merah Karena aku lupa Tadi di Tempat yang cabai itu Disana tuh Ternyata gak ada cabai merah Jadi Aku belinya di pasar aja deh Cabai merahnya disini Bagus-bagus ya teman-teman Jadi aku beli disini Jadi aku tuh Biasanya Sayuran Atau Toko-tokonya itu Biasanya aku tuh beda-beda Misal Di cabai yang bagus tuh disini Terus Bawang yang bagus disini Gitu Beda-beda Jadi tuh Aku gak stay Di tempat Satu tempat gitu Jadi Biasanya aku berpindah-pindah tempat Soalnya gimana ya Ya berbagi rejeki juga sih Sama Sama penjualnya Bener gak sih Ya teman-teman Oke Alhamdulillah Udah nyampe rumah Dan Tetep dong Ada yang ngerocokin Nah Jadi disini Aku beli Apa ya Nah aku beli Parutan Kelapa Karena di rumah Aku gak punya parutan Kelapa Kebetulan Di belakang Nangkanya itu Udah mulai Mulai tumbuh gitu ya Udah ada yang Setengah matang Jadi aku pengen Gudeg 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 Nangka gitu Jadi aku beli Parutan Kelapa Itu murah ya 10 ribu Nah aku Kebetulan Minyaknya abis Karena belum belanja Bulanan Terus aku beli Sosis Buat Aisyah Eh buat siapa aja sih Sebenernya Terus beli Pare Lalu beli Ini kentang Teki Coba di daerah kalian Ada kentang Teki gak ya Aku beli Bunci Setengah kilo Apa seperempat ya Aku lupa Itu Ada tahu Nah itu aku beli Minyaknya Satu liter aja ya Soalnya Kan bentar lagi Belanja bulanan Gitu Nah aku beli Oncong Lalu aku beli Jamur ini Ternyata aku sayang banget Sama jamurnya Pas dibuka Ternyata Ada banyak Kayak kutu Gitu loh Temen-temen Sedih gak sih Soalnya aku Biasa gak beli Di tempat itu Tapi Terus kebetulan aja Lewat Terus kelihat Ada jamur Disitu Yaudah aku beli Eh dan Ternyata Banyak kutunya Temen-temen Jadi itu Yaudah lah Gimana lagi Jadi Aku masak Masak hari itu Juga Gitu Tapi Kutunya Tetep sih Dibersihin Gitu temen-temen Nah itu aku beli Asam jawa Karena pengen Bikin bumbu pecel Lalu beli Kangkung Kalau beli Bumbu pecel Yang jadi itu Biasanya Kurang pedes Ya temen-temen Jadi Aku Inisiatif Bikin sendiri Aja deh Oke Ini dia udah selesai Aku Beli Sayurannya Nah ini aku Beli tahu Dua Dua bungkus Gitu Tapi Yang Lama Masih ada Itu Rp5.000 Terus Beli bunci Setengah Harganya Aku gak tau Aku lupa Lalu aku beli Oyong Terus Pare Lalu Kacang Kacang panjang Ini Kentang Teki Satu Setiganya Itu Rp10.000 Gitu Lalu ada Kangkung Ada Cabai merah Cabai Biasana Itu ada Bayam merah Nah ini Bayam merah Lalu ada Oncom Satu Satunya Itu Rp1.500 Jadi aku beli Dua Lalu ada Putren Ada Sawi Sawi Apa ya Ini Okcoy Lalu ada Terong Kecil Itu ada Welok Ini tomat Ini tahu Tahunya Rp2.000 Terus ikan Keranjang Rp8.000 Ini ada Dages Nah di kalian Ada Dages Enggak ya Di rumah Kalian Atau Di Pasar Gitu Disini Namanya Dages Ini Ada Tempe Kentang Satu Kilo Lalu Ada Sop Sopan Lalu Ada Tempe Ini Tempenya Masih Mentah Jadi Aku Ditaruh Di Suhu Ruang Dulu Kalau Udah Mateng Aku Taruh Di Kulkas Dan Ini Dia Isi Kulkas Aku Teman Teman Eh Jatuh Itu Ikan Keranjang Ya Teman Teman Nah Jadi Beginilah Kondisinya Ya Teman Teman Kulkas Jadul Oke Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Nya Teman Jangan Lupa Juga Untuk Nyalakan Tombol Lenceng Biar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Aku Terima Kasih Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Ya Teman Teman See you Next Time Teman Teman Bye Bye Tidak